Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Youtuber Ketemu lagi di video saya Dan pada kesempatan kali ini Saya akan sharing sedikit mengenai Bagaimana sih kira-kira Cara Menambah Pematang tangguh Tanpa udang windu Secara manual Apabila Air mengalami punca tertinggi Nah kebetulan Belum Belum lama Baru beberapa hari yang lalu Pengair berada di puncak tertinggi Kalau di tabel itu namanya R36 Nah R36 ini memang Untuk tahun 2019 ini Saya lihat di tabel itu Ada sekitar 5 kali Ya 5 kali Di bulan 5 Bulan Mei yang pertama Kemudian di bulan Oktober ini 2 kali Kemudian Di bulan November Dan kalau tidak salah itu di bulan Desember Nah kita kembali ke topik sebelumnya Mengenai bagaimana cara menambah Pematang tambak udang windu Secara manual Nah sekarang saya kebetulan Lagi rehat ya Lagi rehat Baru saja Melakukan penambahan Tanggul Jadi Tanggul tambak ini Sebetulnya sudah di Sudah diservis Atau sudah diperbaiki ya Yang sebelumnya itu Tanggul tua Artinya sudah Rawan 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 timbol Ketika air di sungai Ini kan posisinya sungai di luar Kemudian yang di dalam ini Tambak Nah ini tambak di dalam Jadi kalau misalnya air di luar Lebih tinggi Ya Melebihi ketinggian air di Dalam tambak Jadi Tidak terjadi keseimbangan Antara air yang di luar Dengan yang ada di tambak Sehingga Tanggul ini Menahan tekanan dari luar Untuk Terdorong Kedalam Nah Tapi kalau misalnya Tanggul tambaknya besar Biasanya Aman Apalagi kalau sudah diservis Tapi Apa namanya Kalau dia besar Kemudian acap Acap itu apa? Acap itu Ketika air Melebihi ketinggian permukaan tanggul Nah sehingga air itu Lewat ya Lewat dia Dia lewat di atas Mengalir di atas tanggul Di atas permukaan tanggul Itu namanya acap Nah sehingga Ketika acap Makanya Dibutuhkan penambahan Seperti ini Nah ini Kita bisa lihat ya Ini Sebetulnya Ini Bukan acap ya Cuma rawan acap Saya melihat ini ada Penurunan Sekitar Saya lihat ini Ini secara tasat mata Ini sekitar Ada sekitar 15 meter ini Jadi Sebelum acap Saya coba untuk Antisipasi Jadi saya antisipasi lebih dulu Saya tampak pelan-pelan Dan ini ya Alhamdulillah Ini sudah Baru Sebetulnya ini bukan hitungan sehari Karena Hanya berapa Jam Paling Satu jam Satu jam Tambah Kemudian satu jam lagi Isi waktu luang lah Apa namanya Sambil menggunakan yang lain Nah tanahnya ambil di mana Tanahnya ambil di belakang Itu ada Ini Ada ini Di belakang Ada namanya Kalau istilah kami itu Sandak Sandak itu penggali Penggali yang Lebarnya lebih kurang Satu jengkal Kemudian ketinggiannya Satu jengkal setengah Nah Caranya seperti itu Jadi Tanah di luar itu Kita gali Tanah di luar kita gali Kemudian diangkut Ke atas sini Dan disusun Begini cara nyusunnya Susunnya Ini ketinggiannya Sekitar Satu jengkal Satu jengkal Setengah lah Kemudian lebarnya Seperti apa Lebarnya kira-kira Ya Lebarnya kira-kira Satu jengkal setengah Kemudian Panjangnya Ya Sebetulnya Kalau mengenai panjang Ini disesuai Kebutuhan Berapa sih kebutuhan Yang kita harus Tambahkan Apa namanya Tambahkan Tanggulnya ini Tambahkan tanahnya Nah ini Kalau menurut kami Istilahnya ini Tambah tanggul ini Mangtodo Nah Kalau dibilang Mangtodo itu berarti Pematang yang Dasar pematang ini Ditambah lagi dengan Tanah Kira-kira ya Seukuran tadi itu Untuk Apa namanya Untuk Menjaga Supaya Air yang Misalnya Lebih tinggi Dari atas permukaan Tanggul dasar ini Tidak lewat Masalahnya kenapa Kalau lewat Nah gini Kalau misalnya Air itu lewat Biasanya Yang terjadi sebelumnya itu Dan saya juga sudah melihat Memang parah Walaupun tanggul dasar ini Ini tanggul dasar ini besar Ini tanggul dasar ini besar Tanggul dasar ini besar Lebarnya ini Kalau dilihat ini Sekitar Ya karena mobil Besar yang kerja Ya Mobil besar yang Angkut tanah itu Sekitar Ini ada sekitar Lima meter Ini Ya perkiraan Ada lima meter Nah karena Kenapa lima meter Karena kebetulan Waktu tanggulnya Dibuat ini Tidak ada Pembuatan kuku Di Apa namanya Di dalam tanggul itu Sehingga Mobilnya itu rapat Ditanggul Rapat ditanggul Dan tangannya Baketnya itu Bisa maksimal keluar Menyusun tanah Keluar Ya keluar Dan itu memang Sesuai dengan permintaan saya Waktu itu Ketika di servis Nah itu dia Sekilas Bagaimana cara Menyusun Tanggul Atau menambah tanggul Di atas Tanggul dasar Yang mengalami Acap Nah sebetulnya Ini tidak acap Ini cuma Apa namanya Antisipasi saja Jangan sampai nanti Di kemudian hari Karena Biar bagaimanapun Hampir semua Namanya Tanggul tambah itu Dia mengalami Penyusutan Apakah dia Penyusutannya Karena Terturun Ya Mengalami penurunan Atau karena dia Tergerus Oleh Air hujan Sehingga Tanggul ini Terkikis Jadi Berapa kali Kena hujan ya Kira-kira Segitulah yang Hilang Oke sampai Ketemu lagi Di video selanjutnya Demikian Sharing singkat saya Mengenai cara Tambah tanggul Ya Di atas tanggul Dasar tambah Nah Ada satu hal lagi Jadi Ini merupakan Salah satu Pekerjaan terberat Jika kita Mengelola tambah Budidaya udang Tambah tradisional Ini salah satu Pekerjaan terberatnya Ini salah satu Ini hanya salah satu Jadi Kalau misalnya Ada sahabat youtuber Yang mungkin Selama ini Bertanya-tanya Apa sih yang dikerja Kalau kita kerja tambah Ya ini salah satunya Ini salah satunya Jadi menambah tanggul Belum lagi Kalau misalnya Ini tanggulnya Bocor ya Ini tanggul selebar ini Jangan dibilang Ini tidak mengalami Kebocoran Ini ada juga Yang bocor Jadi ketika Tanggul selebar ini Bocor ya Di tengah-tengah ini Harus kita gali Harus kita gali turun Sampai Bocornya itu dapat Nah Bocornya sudah dapat Ya kalau misalnya Bocornya Bocornya di kedalaman Satu setengah meter Ya kita harus gali Satu setengah meter Dan Beberapa hari yang lalu Saya Baru juga Gali bocor Itu Kepala saya ini Ini kepala saya ini Sudah Di bawah permukaan Di bawah permukaan tanggul Nah saya ini kan Ketinggian saya ini Sekitar Satu tujuh tiga Nah bayangkan Berarti Kedalaman yang saya gali itu Lebih kurang Apa namanya Lebih dari Hampir dua meter Kira-kira begitu ya Nah tapi karena Bukan saya sendiri Ya ada yang bantu ya Ada keluarga yang bantu Jadi ya Memang capek Capek Eh sudah biasa Sudah resiko Jadi tidak boleh cengeng Kerja tambah itu Tidak boleh cengeng Kalau misalnya Ini berat nih kerjaan Sudahlah dosa kerja Sudah dosa makan Kalau tidak mau kerjain Dosa makan Dosa makan Dosa kerja Ya memang repot Memang hidup ini Memang Apa namanya Banyak masalahnya Tinggal kembali Kepada diri kita Masing-masing Bagaimana kita Mengelola masalah itu Menjadi energi yang Ya Menjadi energi yang Bisa membuat kita Semakin Semangat untuk Berbuat Demi kemajuan Bangsa dan negara Salam NKRG Dari perbatasan Indonesia Merdeka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya